Petugas Badan Koordinasi Keamanan Laut di Batam, Kepulauan Riau menangkap sebuah kapal asing di Laut Natuna. Petugas juga menahan 12 anak buah kapal asal Thailand. KM Sudita 28 ditangkap bersama 12 ABK asal Thailand saat menangkap ikan di perairan Laut Natuna. Untuk mengelabui petugas, kapal asing itu sengaja dipasangi bendera Indonesia. Petugas juga menyita 100 kg ikan hasil penangkapan ilegal dan menyita alat tangkap pukat harimau. Dan saat ini barang bukti diserahkan kepada Satuan Kerja PSDKP Batam untuk diproses lebih lanjut. Kepala PSDKP Batam mengatakan pihaknya tetap menangkap setiap laku illegal fishing meski terkendala sarana dan anggaran. Selama ini wilayah Laut Natuna merupakan salah satu target para pencuri ikan asal Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Semua harus punya komentmen, unsur-unsur yang ada termasuk saudara semua selaku masyarakat yang terus memberikan informasi, membangun kerjasama dengan pemerintah dalam rangka komentmen kita memperantasi legal fishing. Sebandingkan luas wilayah ya, semua orang bilang kurang lahir. Makanya itu komentmen bersama, itu yang diperlukan. Jadi model yang kita laksanakan itu tidak lagi model menggergaji laut, tapi kita fokus di mana ada laporan kita untuk menghemat bahan bakar.